Bro, lu udah tau kasus di India yang namanya The Buradideth ga? Tiga generasi, 11 orang meninggal dunia dengan cara gantung diri masal di rumahnya. Wait, lu tahan ceritain dulu deh, Riff. Gue harus fokus dengerin ya semuanya. Iya, coy. Gue cerita aja. Ini bikin gue merindingin sendiri, anjrit. Terusin, Riff. Jadi, 11 orang gantung diri. Iya. Tapi, kenapa? Semula para polisi ngiranya kasus ini bunuh diri biasa ya. Tapi semakin dincari tau, mereka tuh nemuin hal yang menurut gue kayak bionalar banget gitu. Bion logika banget. Anjrit, Riff. Gue jadi merinding tau. Mana gue lagi sendirian lagi di kosing ini. Hati-hati loh. Ntar masuk ke mimpi loh. Bangke loh, Riff. Udah, jangan gitu, bro. Gue takut ini. Oke, lanjut cerita gak nih? Oke, lanjut. Lanjut. Nah, at the end of the day, si polisi itu akhirnya nemu motif mereka melakukan bunuh diri itu. Dari buku harian salah satu anggota keluarga mereka lah ya, namanya Lalit. Oh iya, gue lupa ya. Sebelas orang itu terdiri dari 3 generasi ya. Nenek, anak, cucu. Nah, yang nulis buku harianya itu salah satu dari anak itu. Yang namanya Lalit tadi. Lagi yang kenapa konyol banget sih, Mureka. Kayak gak habis pikir loh gue. Dari buku harianya, Lalit ini sering mendapat bisikan dari sang kakek yang udah-mudah lama kayak gitu. Oh, kakek ini tuh suaminya neneknya yang ikut bundir. Iya, anda betul sekali. Dan yang bikin emis lagi apa coba? Sebenernya saat Lalit yang kena mental disorder ini tuh suka ngoceh ngomong ke keluarga yang lainnya. Kalau sang kakek itu sering ngasih bisikan biar keluarganya itu melakukan ritual-ritual yang macem-macem gitu lah. Nah, keluarganya itu sendiri tuh awalnya gak percaya coy. Gak yakin, gak percaya ngomong ke. Gila, gila, gila. Kenapa ya manusia dunia ini tuh... Oke, oke, lanjut, lanjut, lanjut. Iya, iya. Semula tuh gak percaya. Tapi Indian, mereka akhirnya nurut juga. Dan mau ngelakuin ritual pamungkas mereka. Yang namanya itu ritual Batapashya. Ritual pohon beringin biasa dikenal sama orang-orang di India. Agar keluarga mereka tuh bisa lepas dari kemiskinan dan hidup makmur seperti sebelum sang kakek meninggal. Dan dua cucu yang masih remaja sebenernya tuh sering bilang gitu ke tetangga mereka gitu. Kalau paman mereka yang bernama Lalit ini itu kayak kena gangguan mental. Kayak dia tuh sering ngomong yang aneh-aneh gitu. Yang ngelantur, nyuruh keluarga mereka tuh ngelakuin hal yang di luar nalar mereka gitu coy. Yang bikin gue penasaran adalah... Yang bikin gue penasaran itu kenapa mereka jadi percaya dan akhirnya mau. Iya kan? Setelah diteliti oleh ya para peneliti gitu lah. Keluarga ini tuh ternyata terkena efek psikologi yang namanya psikosis bersama. Apa lo bilang? Psikopsykualah? Psikosis bersama.